Bayangin tika saya jatoh dari pohon jambu, nangis kan waktu kecil. Heee gitu. Tahu pertanyaan nenek saya apa? Si ibu teh, memang nanggilnya ibu. Kunan Vina, lapar. Hih, Nal. So-soan. Lagi ngapain sih? Lagi belanja. Belanja apa? Belanja klip sepak bola. Gue mau beli MU. MU kalahan lu, lu ngapain? Oh, makanya dijual murah ya. Ih, coba cari di Alphagift siapa tau ada. Karena Nal beneran si Alphagift ini, ini adalah solusi banget buat belanja. Jadi nih kemarin kan Ronald ngasih tau bahwa kalo mau belanja sekarang pake Alphagift aja. Gak usah susah. Betul. Sekeluarga sekarang udah gue suruh download Alphagift biar bisa belanja instan. Sampai app supir gue juga gue suruh download. Beneran? Jadi app beliin ini, dia belinya dari Alphagift. Oke, jadi gimana pengalaman menggunakan Alphagift sesuai dengan rekomendasi gue? Jadi buat belanja kebutuhan itu udah gampang banget ya. Kalau misalnya nyari produk yang mau kita beli itu variannya banyak sekali. Betul. Udah gitu gratis ongkirnya. Nah itu. Sepuasnya. Sepuasnya, silahkan belanja yang banyak gratis ongkir. Nah terus ada produk-produk premium. Betul. Kalau di Alphagift yang biasanya di toko online gak ada, di Alphagift ada. Gitu. Abis gitu juga kalo misalnya perlu sesuatu langsung aja dipake si Alphagiftnya. Dan nyampainya cepet. Betul. Gitu. Jadi itu yang kelebihan yang selalu gue rasakan. Luar biasa pokoknya Alphagift banget. Makanya yang belum download Alphagift langsung aja di-download Alphagift. Gampang kan? Iya. Lu kan juga belanjanya gitu kan. Iya kan makanya gue ngasih tau lu kan karena gue udah pake. Iya katanya kalo belanja buat keluarga dari Bandung juga tinggal di Alphagift. Betul sekali. Ya pokoknya sekarang kalo misalnya pengen merasakan kenikmatan dalam hidup urusan berbelanja pake Alphagift aja ya. Solusi belanja percaya sama yang gue sarankan. Alphagift. Karena buat groceries gak usah jadi ribet ya. Nah itu dia. Jadi buat yang belum download yang namanya Alphagift udah download percaya deh sama kita berdua. Udah menjadi solusi belanja instan buat kita mah. Alphagift penolong kebutuhan rumah kami. Alphagift my grocery solution. Eyyy. Alphagift. Eyyy. Ini Roti Bucin. Wow. Oh Bucin. Ronald Tike burung camarnya Indonesia. Wah. Oke. Lu apa belum kasih namakan? Hai apa kabar roti tercemar? Ya masa tercemar rotinya udah gak bisa dimakan dong. Dho ini malah yang paling bagus. Tercemar. Terkenal sebagai ojo-ojo si burung camaran. Langsung aja kita undang. Ina Bandu Inna. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini The Real Gispa Mas. Yes. Gispa Indonesia. Wargening sama aneh kan Jo? Iya makanya liat nih. Ini tek kita satu nada. Oke Jo semua kita. Oh iya ya. Satu warna. Wow. Luar biasa. Mama Inna sehat. Alhamdulillah. Tunggu nakal dulu dong. Oh my god. Cuman. Satu yang mau diklarifikasi dulu tuh lagu Surat Cinta tuh memang Papos yang layang di udara. Enggak gitu kan. Cing-cing lagunya. Panono. Papos, Papos, Papos. Hari ini, hari ini ku gembira. Melangkah di udara. Melangkah di udara. Papos membawa berita dari yang ku dambah. Sepucuk surat yang wangi. Enggak usah gitu-gitu aculah. Jangan dimodif-modif. Vina Panduwi Natal luar biasa. Satu mah yang buat aku senang sama Mama Inna tuh suaranya tuh mengemaskan. Dari dulu. Mengemaskan. Mengemaskan suaranya. Gak ada lagi yang biasa gitu yang suaranya tuh kayak Mama Inna. Apa ada lagu baru dari lagunya Mama Inna yang dinyanyiin sama penyanyi sekarang ya? Gak ada. Jadi hitungannya ya. Aduh Mama Inna senang banget. Hitungannya panah incu ya. Iya betul. Naura anaknya. Anaknya Nola. Nola. Naura tuh kemarinnya gini. Mama Inna aku minta izin dong. Aku minta restu. Naun kenapa sayang. Dia mau nyanyiin lagunya Mama Inna yang lagu cinta. Masya Allah senang banget kan. Iya. Menurut Mama Inna ya. Seni, musik itu gak ada hubungannya sama umurnya. Iya. Jadi ya itu, itu rasa apa ya. Rasa hati yang dari dalam itu gak ada hubungan sama umur. Jadi dalam orang jatuh cinta banyak. Ada kan ini, ini, ini. Iya universal di rumah. Iya universal di rumah. Jadi menurut aku luar biasa. Astaga. Lagu cinta tahun berapa sih mah? Ya Allah itu tahun. Tahun 80an tuh pasti. Tahun 80an. Coba masih inget gak? Ya. Masya Allah. Ya. Versi Mama Inna nih. Bergetar hatiku saat ku berkenal dengannya. Asking suaranya kan. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Oh, sejak ku bertemu. Ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah aku selalu dalam dirimu. Di langkahmu serta hidupmu. Gangka madaku. Kini juga nanti. Harapan di hatiku. Bawalah diriku. Selamanya. Oh my God. Kenapa? Ada papos melayang di udara. Takut lagi. Oh my God. Karena Mama Inna sih ada perubahan suara gak sih? Maksudnya dari zaman pertama kali nyanyi. Ada pasti ya. Namanya. Pasti kan namanya. Kita kalau berumur. Ya. Dalam nada pun pasti kita akan lebih. Lebih turun. Turun. Terus Mama Inna tuh dulu tuh merokoknya luar biasa ya. Dari umur 7. Kamu udah gak sekarang? Udah berhenti. Udah berhenti. Itulah yang membuat aku salut juga. Karena tau aku dulu tuh Mama Inna tuh merokok berat. Tapi tiba-tiba udah enggak terkabar. Kayak berapa-apa yang lalu gitu ya? Ya kira-kira 4 tahun, 5 tahun. Pokoknya 2 tahun sebelum aku pandemi tuh udah berhenti. Udah berhenti. Bukannya rokok itu musuh penyanyi mah? Gimana? Nah rokok mah gak membunuh manusia. Enggak. Enggak membunuh kita. Tapi mengganggu orang tadi. Sebetulnya ada mengganggu keuangan kalau sebenarnya. Ya pada dasarnya kan kalau kita misalnya merokok ya. Kemudian ada orang-orang yang mungkin gak suka atau apa. Bahasa terganggu gitu sebenarnya. Iya, iya, iya. Dan itu haknya mereka lah gitu. Betul, betul. Enggak. Enggak bikin mati kita. Oke. Berarti Mama karir sudah lebih dari 45 tahun. 81 pertama kalau gak salah. 80. 80. 80. Tapi kalau misalnya dihitung profesi. Aku udah mulai dari Jerman kan udah di tahun 77. Nah banyak yang gak tau. Awal karir Mama Ina nyanyi bukan di Indonesia. Betul. Di Jerman. Ya. Nah kalau gak salah dulu tuh pernah sempet tau ya. Dulu mah tadinya mau jadi penyanyi Jerman. Mama Ina tuh. Mau karir pertama disana. Iya, saya tuh rekaman udah jadi gini. Mama Ina udah rekaman udah ada dua single disana. Bahasa Indonesia? Sangat nih satu. Bahasa Jerman? Bahasa Inggris. Itu lagu itu loh. Duhas. Enggak dua. Judulnya ihli beding. Apa judulnya? Lagunya bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Jadi pertama tuh lagunya namanya Java. Java. Judul lagunya? Java. Karena dia bilang kan Mama Ina tuh lahir. Kamu kan lahir di Pulau Jawa. Jadi bercerita mengenai Pulau Jawa. Jadi itu single pertamanya Mama Ina ya. Nah single yang kedua. Nah itu waktu itu almarhum Paman. Kan meninggal. Ya sebelumnya. Sebelum meninggal dia bilang. Ari kamu teh gimana sih? Kok kamu karir teh bukan di negara sendiri. Kok kamu di luar gitu. Ngapain bahkan di negara sendiri kamu bisa gitu. Ya kumaha tuh dapetnya disitu ya. Nah waktu meninggalnya beliau. Ma Ina kan pulang kan. Ma Ina pulang. Terus. Ayah coba deh. Nah itu udah single yang kedua. Waktu pulang single yang kedua. Terus aku. Mogida Rusman tau. Mogida Rusman kakak sepupunya. Kakak sepupunya Chandra. Dia bilang. Fina aku ini ya. Jadi dia bawa singlenya Mama Ina tuh. Ke beberapa perusahaan-perusahaan. Label. Tawar-tawarin gitu. Tuh. Gak ada yang mau. Hah? Ih. Yang mautnya cuma satu. Ya itu? Jackson Rekord. Jackson. 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 Dia tuh ngambilnya memang yang aneh-aneh lah. Zaman baru-baru dulu ya. Aneh-aneh tuh artinya kayak Abby 3 Ade. Kiki Maria. Frankie and Jane. Oh. Nah datang lah si Fina Panwinete. Ini aneh juga menurutnya. Diambil lah. Yang lain Pak. Semuanya iya. Iya. Cenang gak komersil. Cenang gitu. Ih gak tau aja. Wah penolakan yang akan disesali seumur hidup. Dari tahun 80 sampai 2022 ini Mama Ina masih tetap berkarya. 42 tahun. Iya. Jadi kalau sama di Jerman udah 45 tahun ya Mama Ina. Oke. Tapi bukannya dulu ke Jerman tuh belajar sekretaris? Tah. Kenapa jadi penyari? Nyangsang di Jerman itu gimana ceritanya? Kan ayah kual marhum Bapak Panwinata itu kan diplu. Hmm. Diplomat. Jadi sebelumnya waktu kecil kita di India. Sempet di India kita satu keluarga. Terus waktu kecil Mama Ina sama Emma Malini? Enggak dong. Tahu Emma Malini ya. Nggak tak tahu lo oke Tama. Nggak tahu lo. Kabikabie sabito. Yah. Hehehehehe. Zinda Gimmy. Rahammecate caterainya. Binguuu. Gak bisa. Jangan bikin bintang kamu nangis gara gara kamu gak bisa main ya. India terus? Jadi itu tahun 74 sampe tahun 70, sorry sorry pokoknya Maawinah pulang tuh tahun 78, pokoknya yaudah. Pokoknya intinya di bawah tahun 80 ya. Terus ke Jerman. Jadi aku waktu itu masih SD kelas 1, kelas 2 lah di India terus pulang tuh kelas 6 ke SD. Nah dari Bapak-Bapak sampe SMP terus tugas di Jerman. Nah udah gitu momennya sekolah Indonesia dulu nyelesaikan SMP karena belum selesai kan. Sekolah SMP di Wasenar di sekolah Indonesia yang di Amsterdam. Di Belanda? Wasenar. Wasenar kayaknya Belanda maksudnya. Nah disitu saya ketemu ini kan ibunya Mogida Rusman karena ibu Asrama Putih. Disitu juga ada seapa lagi lah ada beberapa yang kita kenal juga disini. Sekolah disitu selesai SMP terus di Jerman gabung lah tadinya kan pisah kan. Keluarga di Hamburg di Jerman. Mama innenya di Belanda untuk nyelesaikan SMP. Selesai itu di Jerman udah sekolah lah sekolah Jerman. Nah selesai kelas 10 itu kan aja di Jerman tadi gini ya. Kalau di Jerman tuh kalau mau University itu harus ambil gimnasium. Gimnasium tadi kuduh sampe kelas 4 SMA. Jadi ada Volksschule, Real Schule sama gimnasium. Jadi kalau memang mau cuman ini aja Universitas kuduh tempat SMA. Tapi kalau misalnya mau ke sekretaris misalnya Real Schule cuman sampai kelas 10. Terus kalau ada lagi jurusan yang lain hanya sampai kelas 9. Alhamdulillah kita ke sekolah di Indonesia ya. Hese di Jerman lah. Hese bisa. Gimnasium lah, gipsum. Belum bahasanya dengar ti. Mama innenya mau minum teh? Aku bikin yang tadi ya. Teh. Ornal juga? Iya bener bagus. Terus akhirnya kenapa melamar ke sekolah sekretaris? Nah jadi gini waktu itu mama innenya tuh rekenawannya mau ngapain ya gitu. Akhirnya udah aku ambil, ambil sekolah sekretaris. Karena almarhum bapak pandu bilang gini. Sing Vina tadinya pengennya sih ambil ini, ambil rambut. Sekolah menata rambut? Iya tadinya. Terus almarhum ayahku bilang, Vina lu inilah yang formal aja deh. Minimal adalah nanti kamu itu akan berguna buat kamu. Ya udah deh, daripada ya udah aku ambil sekretaris gitu. Justru ternyata Tuhan udah segala sesuatu. Diatur lah ya. Disitulah aku ketemu temen yang kita sama-sama sekolah disitu. Dia yang memberikan jalan ketemu sama seorang komposer. Komposer lagu ya. Nah itu yang dia bilang mohon. Yang dia bilang akhirnya, jadi dia bilang, ih gue punya temen nih orang Indonesia. Suaranya bagus deh karena kita nyanyi-nyanyi bareng waktu itu liburan. Akhirnya dikenalin sama Richard Vullings. Dia bilang, saya bikinin kamu ya pulau Jawa mengenai pulau Jawa. Jadi lagu Jawa itu bikin komposer Jerman? Su, ganti bikin orang sini. Namanya Richard Vullings. Iya Richard Vullings. Vullings, Vullings. Richard Vullings. Terus akhirnya dikenalkan lah ke band WP sebagai producer. Dia bawa Mama Ina dengan lagu itu. Terus di RCI, jadi Mama Ina di RCI Jerman rekamannya. Apa RCI? RCA. Oh label RCA. Luar biasa. Jadi label pertama motri sana. Yang melahirkan duhasnis itu bukan RCA. Pada saat Mama sekolah sekretaris, Franz Beckenbauer dimana? Ada, ada. Eh jangan sedih. Aku tuh memang penggemar. Tapi memang kalau denger cerita dari Mama Ina dari tadi kayaknya sosok almarhum Bapak ya, Bapak Panduinata. Sangat-sangat punya peranan besar. Besar sekali. Bayangin aja sebetulnya kan 10 bersaudara Mama Ina. Tapi semuanya tuh kayaknya keperhatiin gitu. Anak ke-8. Anak ke-8, keluarga besar sekali. Tapi kayaknya semuanya pendidikannya, terus apanya tuh udah lebih apa kayak liberal gitu ya. Anak-anaknya tuh udah boleh milih sendiri gitu. Bapak Pandu itu orang Banten ya gitu. Tapi cara fikirnya luar biasa kalau menurut aku. Dia selalu bilang, dia terus... Ini? Oh wala. Ambil dari aku ya. Apa yang paling diinget pelajarannya dari... Dari Mama Ina Papa? Bapak. Bapak orang Sunna gitu. Buat aku nih, jadi curi kan. Eh! Buat Mama Ina, seorang Bapak Panduinata itu adalah... The best father in the world. Dia orangnya diem, gak banyak ngomong gitu. Dan kayak ini aja deh. Banyak gitu pelajaran yang aku dapet dari... Aku dapet dari almarhum ya. Dia selalu bilang bahwa kayak... Kayak ini aja deh. Ini hal kebetulan kita udah deket-deket Ramadan ya. Kalau ngebangunin puasa ya. Sahur. Sahur. Bangunin... Bapak ngantuk segala macem. Bapakku cuman bilang gini. Wah sok mangga atuh kalau kamu mau ngantuk. Yang penting Bapak sebagai ayah... Sudah menjalani kewajiban Bapak ngebangunin kamu. So kalau kamu masih ngantuk mau bawa-bawa lagi silahkan. Jadi gak dipaksa ya. Jadi yang ada kita malu ya. Malu sadar sendiri. Malu banget gitu atas apa yang kita ini. Jadi dari kecil tuh kayak gitu. Jadi... Diberikan kesempatan untuk mikir sendiri. Atau apa tuh... Cara pikirnya tuh luar biasa. Pandu tuh luar biasa. Makanya buat aku... Bener-bener ayah yang terbaik di atas bumi ini adalah Bapak Panduinata. Sampai... Sampai usia berapa Mama Ina sama Bapak? Kan kalau aku 7 tahun Bapak udah gak ada. Oh gitu ya. Kalau Mama Ina sampai usia? Mama Ina... Bapak Pandu itu... Meninggalnya tahun 88. Jadi 1 tahun sebelum aku nikah. Jadi Bapak Pandu itu kena kanker. Masih aktif bekerja saat itu? Enggak. Udah pensiun. Udah pensiun. Jadi... Ada satu... Sebenernya ada satu penyesalan sedikit. Ada satu penyesalan sedikit disini. Kenapa ya aku gak cepat nikah gitu. Tapi kan segala sesuatu itu... Ya... Habis dia apa-apain ya semua juga ada jalannya gitu kan. Jadi ayahku tuh... Bulan Maret... Meninggal... Tahun 88. Aku... Tahun 89. Nah menikah ya. Jadi... Istilah nak... Ayah-ayah dah rasa... Kayak gini ya kayak... Ayahku pernah... Bapak Pandu itu bukan model ayah yang... Gimana ya sama anak-anaknya tuh... Gak ada. Dia tuh bilang... Kamu gak perlu menikah sama orang kaya. Bukan orang kaya yang kamu harus cari. Kita perempuan-perempuan. Nah kita enam bersaudara perempuan. Yang kamu harus... Apa namanya... Dapatkan. Adalah... Orang yang mau bekerja. Orang yang mau berkarya. Karena masalah kaya atau tidak kaya... Itu adalah hasil dari usaha seseorang manusia. Jadi yang paling utama adalah... Kekayaan diri. Kalau... Orang yang kamu pilih itu adalah... Orang yang mau... Bekerja tinggal Tuhan. Yang memberikan... Apa yang Tuhan kasih nanti. Jadi... Luar biasa. Dan... Kalau... Ayah saya tuh gak pernah maksudnya... Kapan kamu nikah? Gak pernah. Satu-satunya yang ditanya aku loh waktu itu. Kenapa kira-kira... Karena waktu itu dalam keadaan... Udah mulai sakit. Udah mulai kena... Waktu itu cancer kan. Jadi sambil duduk teh ngomong gini... Vin ari kamu teh... Serius sama boy. Sama suami tuh yang sangat. Yang sekarang. Cuman itu. Cuman itu. Cuman itu. Saya cuman jawab. Ya Allah pak. Anak kecil juga mah... Anak SD SMP juga kalau pacaran mah pasti serius lah. Cuman mungkin... Aku belum aja saatnya. Aku kaget. Bilang juga sama saudara-saudara. Aneh ya bapak tuh sampe nanya gitu sama aku. Tapi ternyata memang... Beliau mau ninggalin. Jadi... Satu-satu anak yang ditanyain... Gak pernah. Beliau tuh gak pernah nanya... Sama semua anak ya. Kapan nikah apa segala macam. Gak pernah. Jadi ya... Kayak gini... Zaman dulu ada pacar saya yang dulu kan... Bisa putus ya. Putus gitu. Terus dia bilang kan sama bapakku... Bla 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 bla. Bapakku cuman bilang... Emang kamu siapa anak saya? Emang kamu pernah minta sama saya? Wow. Kamu pernah minta sama saya. Cental banget banget. Jadi maksudnya dia... Anak gue belum milik lu... Belum apa-apa sama lu gitu. Kenapa... Kenapa... Harus ada alasan segala. Oh bla bla bla. Jadi ayahku cuman gitu. Emang kapan kamu minta anak saya, sama saya, kamu belum pernah minta sama saya kan? Waktu mas Boy berani ngomong itu gimana tuh? Kan udah ga ada Bapak sayang, jadi waktu... Siapa jadi waktu itu? Hanya berupa catatan aja catatan. Catatan si Boy. Terserah Boy, ku hanya... Tapi pada saat itu yang setau aku dan aku kan ngikutin pesan Mama Ina dari dulu. Jadi pada saat Mama Ina nikah sama Mas Boy, itu tuh pernikahan. Royal wedding! Royal wedding di Bogot. Pada zamannya itu Royal wedding gitu kan ya. Jadi kalau misalnya si Bapak masih ada, mau bilang apa? Enak banget. Peppermint dong. Peppermint. Kalau misalnya Bapak masih ada, Mama mau ngomong apa? Ntar siap-siap lagi. Aduh kamu mati itu. Enggak. Kalau Bapak masih ada ya. Enggak kepikir sih sebenernya. Cuman yang jelas, yang jelas anytime. Aku kalau lagi komunikasi sama beliau. Kalau lagi tiduran gitu. Aku komunikasi tuh. Aku bilang, Pak terima kasih ya. Bapak udah mengajarkan banyak sama kita anak-anaknya. Arti kehidupan. Pada saat aku udah jadi penyanyi pun. Ada satu hal yang nempel banget ya aku. Dan itu aku berterima kasih luar biasa sama Bapak. Bapak bilang, Vina, kalau wartawan itu jangan dimusuhin. Tuh. Kalau wartawan itu, kamu harus anggap dia sebagai kawan dekat kamu. Betul. Karena mereka adalah manusia yang punya perasaan. Jadi kalau kamu bisa dekat dengan mereka. Mereka akan menulis apapun dengan hati mereka. Buat semua wartawan. Jadi memang harus jadi temen. Karena kalau misalnya gak jadi temen. Adanya nanti ya belum ditulisnya gak bener sama temen-temennya. Dan itu kejadian betul. Betul banget apa yang beliau sampaikan. Karena Mama Ina ngobrol sama keluarganya Bintang. Yang sekarang check and recheck. Pak Ilham Bintang. Ya mohon Pak Ilham Bintang. Dan the gang. Yolo Jutek-Jutek Van Basten ya tulisannya ya. Jutek-Jutek Van Basten. Jutek Van Basten apa? Kerenceng lah. Oh kerenceng. Jadi aku kayak gitu. Misalnya kan ngobrol sempet waktu di Bangkok. Di Pataya. Ya aku inget banget ada festival film Asia. Bareng ngobrol sama Bang Ilham. Dia nanya. Banyak hal gitu. Kejadian ini gimana Finn. Aku ngobrol apa adanya. Ngobrol apa adanya semuanya. Aku cerita aja apa adanya. Apa yang aku rasa. Apa segala macem. Gak ditulis tuh. Lah udah ngobrol panjang gak ditulis? Enggak. Karena makanya. Sebagai manusia berasa bahwa. The sun is not good untuk ditulis. Because Sina honest sama kita gitu. Jadi ya. Bukan ditutupin tapi gak ditulis. Ya 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 ya. Jadi. Apa yang dikatakan Bapak Pandu tuh. Ih luar biasa. Dan itu bener-bener terjadi. Oke. Di dalam perjalanan. Itu kenangan dengan Bapak. Kalau kenangan dengan perempuan cantik ini apa? Masya. Mama. Mamanya Mama Ina. Itu berpulang tahun 2022 ya Mamnya. Jadi belum lama. Kalau seorang Bapak saja punya kesan yang. Mendalam. Buat Mama Ina. Apalagi. Kenapa sih kalian bikin aku nangis. Kita pengen tau cerita Mama Ina ya. Karena. Aku juga sama Mam. Kamu kenapa tau lagu ini. Kesukaan Mami. Ini. Bengawan Solo ya. Bengawan Solo. Riwayatmu. Ini. Ini. Ini adalah lagu kesukaan dari mamanya Mama Ina. Kesukaan. Ya. Eh. Pada terakhir-terakhirnya Mami itu. Kan Mami kan. Mami mungkin ya. Ya. Terakhir-terakhirnya kan. Dan. Takit ya. Jadi. Beliau tuh. Terakhirnya setahun terakhirlah. Jadi. Udah sepuh juga ya. Pake. Ya. 93. Jadi. Udah pake. Gursi roda. Jadi. Lama-lama. Banyak di. Tempat tidur juga. Ya sempatlah luka. Kayak gitu. Suka banget sampe tiap hari. Aku tuh sampe beli. CD. Yang lagu. Bengawan Solo dengan segala macem versi. Dari mulai penyanyi. Wah. Apa. Kan ada tuh satu CD. Semua Bengawan Solo dengan bermacam-macem versi. Gilis ya. Gitu. Tersepuhnya juga udah. Udah. Masih. Masih tuh liat cantiknya. Masih tuh liat cantiknya. Apalagi yang di sebelahnya juga cantik sekali. Tapi kenapa senang itu lagu Bengawan Solo ada story apa? Nah itu juga saya gak ngerti. Cuman. Gak tau. Cuman. Justru aku baru tau banget di belakangan. Jadi. Waktu show di AIS ya. Kan permintaannya kan Bengawan Solo. Sampai kita bikin arancimen baru. Sekal macem khusus buat Mami. Itu bisa. Dia ikut nyanyi. Itu dia nikmatin. I don't know why. Tapi yang jelas di terakhir-terakhir tuh bisa di kamarnya tuh terus seharian tuh lagu Bengawan Solo dengan bermacam-macem versi. Jadi aku gak ngerti apa yang diingat gitu kan. Cantik ya. Cantik. Kalau untuk. 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 Mama. Mami. Apa. Pelajaran apa yang didapetin sama main dari Mami. Uh. Mami tuh. Saya pernah dengar dari seseorang bahwa. Vina. Mami tuh diberikan umur panjang cukup banyak itu. Iya. Salah satunya adalah bagaimana dia menjaga silaturahmi. Jadi silaturahmi. Jadi silaturahmi itu adalah salah satunya manusia untuk menjaga umur. Iya. Ini panjang umur perpanjang silaturahmi. Semuhun. Itu ada bahasanya. Dan Mami tuh yang udah mulai sepuh juga gini. Mami mau ke Bandung Ning. Mau ke Bandung kenapa? Ada aneh yang nikahin ini itu segala macem. Masih dikejar gitu. Mohon. Jadi aku bilang Mami boleh tapi Mami harus nginep. Iya kan. Harus nginep gitu. Jangan apa. Jangan pulang pergi ya. Kayak gitu. Jadi silaturahmi nya tuh luar biasa. Itu salah satu yang. Salah satu yang. Bener-bener apa ya. Mengajarkan kita. Dan anak-anak ini. Sepuluh bersaudara ini. Apa namanya. Bener-bener disatuin. Sama beliau. Sama Bapak. Sama Mami tuh. Bener-bener kayak. Lemnya tuh adalah. Kayak Bapak Pandu bayangin ya. Dulu supaya anak-anaknya gak keluar rumah. Temen-temennya datang. Semua tuh sampe dibeliin alat bel. Yang penting main di rumah deh gitu ya. Di rumah. Gitu kan. Terus Mami juga model yang. Kemarinya ngerangkul. Alhamdulillah aku tuh. Banyak belajar dari Mami. Bagaimana merangkul anak-anak. Bagaimana merangkul teman. Bagaimana sama saudara harus. Bagaimana. Ada bahasa yang aku bilang. Yang luar biasa dari Mami adalah. Mami tuh bener-bener. Menjalankan. Apa ya. Namanya resepnya alam. Resepnya alam itu. Seperti gini. Kalau kita berkaca. Cemberut. Di kaca kita akan. Menemukan juga cemberut gitu. Kalau kita marah. Juga di kaca itu sama. Marah. Kalau kita senyum. Kita akan dapatkan juga senyuman. Dan itu yang dilakukan oleh Mami. Mami tuh. Gak pernah merasa rugi. Untuk tersenyum sama orang. Melakukan kebaikan sama orang. Dan itu. Alhamdulillah. Aku coba catat. Dan aku coba untuk jalanin. Ah. Selama hidup aku. Amin. Amin. Wow. Soalnya. Kalau. Dengar ceritanya. Mama Ina. Ya persisah sama orang-orang tua kita ya. Narya. Orang tua kita tuh yang masih. Maksakan gitu. Kalau misalnya ada undangan dari saudara. Dari tetangga. Semua. Harus datang katanya. Ada yang meninggal. Ada yang nikahkan. Biasanya gitu kan ya. Mama Ina ya. Dipaksain datang. Kalau misalnya bisa emang. Iya. Sampai deketnya ini. Mama Ina. Down sekali. Waktu Bapak meninggal ya. Sampai katanya. Gak bisa nyanyi. Waktu. Waktu Mami. Mungkin ya gini. Karena Mami tuh. Ehm. Satu. Mungkin saya udah punya pengalaman. Waktu Bapak. Kedua. Waktunya kan. Lumayan. Dropnya tuh. Dropnya tuh. Ehm. Udah bisa. Kita. Apa ya. Ngikutin lah gitu. Jadi. Ada sih rasa ketidak ikhlasan awalnya. Tapi setelah itu ya. Kita sebagai manusia harus ikhlas. Nah. Waktu Bapak pandu. Itu kan aku lagi hits banget ya. Itu. Tahun-tahun kayak gitu juga. Aku kan. Duh lagi hits banget ya sebenernya. Ya ya. Aku show. Aku show. Aku show. Aku nyanyi sama Tante Titi Puspa waktu itu. Itu sampai gak bisa nyanyi burung camar tuh. Sampai gak hapal. Sampai gak lempel. Blank. Blank seblank-blanknya. Jadi. Aku tuh mau terima kasih sama Tante Titi. Saat itu. Blank. Tante Titi langsung keluarkan. Tadinya Tante Titi nyanyi duluan. Tante Titi keluar terus dia peluk aku. Hmm. Nah papa nah. Terus disampaikan ke penonton bahwa. Mohon maaf. Anakku ini baru apa kehilangan ayah. Gini gini gini. Ya sayang dia. Jadi. Penonton juga. Memaklumi dan mengerti. Dan aku diminta untuk. Masuk dulu. Untuk menangin diri. Menangin diri sama Tante Titi. Jadi. She was great. Jadi bener-bener. Luar biasa Tante Titi. Dan mudah-mudahan kita bisa seperti beliau. Amin. 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 Yang Titi. Untung waktu itu kejadiannya masih muda ya. Yang Titi nya. Kalau sekarang dia juga udah gak hafal. Tanya. Yang kalau. Kalau dia. Kejadiannya sekarang. Ya. Yang Titi itu kalau nyanyi ngaco. Nah kalau sekarang. Walaupun suaranya masih bagus. Tapi rata-rata gak hafal. Aku sendiri. Ya aturlah. Jangankan Tante Titi kita aja udah mulai. Ya. Kadang-kadang. Sekarang kan gitu. Berbilang sama Ina. Neng-neng jangan lupa ya. Neng ya. Ada prompter. Kalau soal Tante Titi. Eyang Titi ya kita bilang ya. Ya betul. Yang saya ingat dari Eyang Titi itu adalah pelajarannya buat saya. Yaitu. Cintailah peladu-peladu indonesia. Nah tapi ngomong-ngomong soal burung camar Mama Ina. Itu memang Mama Ina yang milih lagu. Kan pada saat itu buat lagu-lagu. Festival. Festival. 85. 85. Mohon. Ya. 85. Eh 84 ya. 84 apa 85 sih. Ini para rohonya. Kayak di bawah tahun 90 lah. Tapi ngapa. Kamu pikir lumah dasar. Langsung di cek aja di google. Mama Ina yang memilih lagu. Waktunya ketika dipilihkan lagu. Ah saya mau ngomong burung camar atau sang pencipta lagu yang memilih Mama Ina. Penciptanya kalau dulu yang aku tahu itu penciptanya minta sama kita. Tergantung dari kita mau apa enggak. Begitunya sabar di kita mikir ya lagu TSA. Susah banget lagu burung camar. Festival lagu populer di indonesia 1985. Itu benar. Ya Udin. Itu burung camar adalah salah satu lagu tersulit memang yang ada di Indonesia. Ah tidak yang bikin lagu. Lagunya itu kan di Aryono Boyajati. Liriknya Kang Iwan Abdurrahman. Abah Iwan. Abah Iwan betul. Sekarang panggilnya Abah ya. Abah. Nah. Si Aryono itu adalah pemenang kalau enggak salah. Kee apa. Komposer? Keyboardist. Tumpang ketih. Kecapi, kecapi. Mas hewan, mas hewan. Mas hewan, mas hewan. Mas hewan, mas hewan. Elektron. Elektron. Tunggal. 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 Gini kayak gini. Jaman dulu teh, jaman dulu kan Yamaha gitu kan segala macam ya. Oh ya ya ya. Itu kan ini kan, dia tuh termasuk pemenang. Oh pemenang iya. Jadi lu tararara titat titat papi pada papakan. Cintasizer. Itu tangan hatunya, kita harus pakai mulut. Oh. Tentu. Ya. Tiba-tiba. Tentu. 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 Kebetulan dia itu memang ya mahi bukan Yamaha. Ya semahinya. Ya secegupinya aja skill-nya. Ya jadi gitu. Jadi itu lagu. Kita semuanya penyanyi biasanya, penciptanya yang menginginkan. Ini saya lagu ini pengen si ini gitu Lagu ini pengen ini gitu Nah tinggal kita, kita mau apa gak serah apa gak gitu Ini nih nih ya, kalau kita baca Di festival lagu populer tingkat nasional 1985 Siapa aja lawannya nak? Ada Fina Pandu Binata tentu saja dengan burung camar Ada Harvey Maliholo, selamat datang cinta Selamat datang cinta Selamat datang cinta Itu kalau gak salah lagunya kayak gitu Ada lagu Jingga, Christine Panjaitan Bawalah Daku Dalam Bahagia, Bruri Pes Soliman Untuk namamu Grace Simon Gadis racing silang monas Emang iya Hanya misteri, ciptaan Dodo Zakaria oleh Elise Dahlia Apanya Ada sebuah lagu yang berlandaskan sejarah Dibawakan oleh Melky Guslow Hiroshima dan Nagasaki Hiroshima dan Nagasaki Betul Selamat datang cinta gitu Selamat datang cinta Bener itu Harvey Maliholo, bener Terus Ada semoga Lestari Harvey Maliholo, hadirmu Titi DJ Rayu Lulaki Mario, ini penyanyi hebat semua Iya dong Tapi memang lagu burung camar itu membuat Mbak Ina kayaknya udah jadi diva aja setelah itu Burung camar itu jadi apa ya, lalandihnya dia Aduh Julukan 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 Tanya ngasih julukan ya Tateh Julukan burung camar itu almarhum Kusendra tuh Berpocu dalam Jadi waktu menang kan kita harus tampil lagi dan nyanyi kan Jadi almarhum itu gitu Si burung camar Vina Manwinata Jadi semenjak gitu Pada saat itu juga Iya Dan burung camar ini tidak hanya menang di Indonesia Tapi juga Kawasak Kawasak Kawakami 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 di Tokyo Tapi untung judulnya burung camar Coba kalau burung camar Beda dong lagunya Bila gitu Mama kalau mama paling senang kerjasama sama siapa? Di musik Kan banyak nih sama ini sama ini gitu Setiap ini memang beda-beda ya Cuman yang cukup lama bisa dikatakan Aku selalu bilang Mes lu ma Bini kedua Mes Mes ke Memes 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 Kamu ma bini kedua Bini pertamanya Adi ma aku Jadi Tapi terus Biasanya terus aku bilang Eh tapi dalam musik Aku dalam bermusik Jadi aku lama banget Dan match banget Aku merasa match banget Itu dengan Adi MS Adi MS Gitu Apa yang membuat Mas Adi beda sama yang lain-lain ya ma Pertama dari Mulai dari kita Kita tuh selalu sama-sama Pada saat kita Pilih lagu Dari workshop udah bareng? Oh udah dipilih lagu Dua anta di Aku datang ke rumahnya Adi gitu Baru ngadapang gitu ya Dengerin lagu ini Lagu ini lagu ciptaan orang mam Bukan dari mas Adi yang bikin Nanti kita berdua gini Oh yang satu Aku serak Yang satu Adi serak Yang satu lagi Adi serak Apa namanya Aku serak Adi serak Disini Nanti dipilih sama kita Yang sepakat baru dijalanin Makanya aku mah Setiap album Dari album ke album Setahun bedanya Waktunya Orang-orang mah Dalam tiga bulan Udah ada album baru Kita mah setahun Kok dulu sedeket itu Bikin album? Zaman dulu tuh tiga bulan Empat bulan Jadi setahun bisa tiga adun Empat adun Eh dun Zaman dulu iya Tapi Kalau gak salah nih ya Mama Ina sama Adi MS itu termasuk Orang yang tidak suka Kalau lagunya dimacem-macemin Lagu mah udah Lagu biasa aja Gak usah di Improvisasi apa Karena jadi gak dapet lagunya Katanya Mama Ina tuh Kurang suka sama orang-orang Yang membawakan lagunya Terlalu di aneh-aneh Jadi gini Kalau menurut aku sih Satu Kita harus jujur Kalau milih lagu tuh jujur Mau adik kita yang bikin juga Kalau gak serap Jangan diambil Jadi kalau Penting jujur Cocok sama kita Kedua Terus keindahan Sebuah lagu itu Juga gak boleh Terlalu diganggu Yang paling penting Bagaimana kita Menyampaikan Maksud dari Si pencipta itu Jadi mulai ceritanya Mulai rasanya Itu harus Kalau kita terlalu Terlalu di Na'nu Na'nu Gepan Bisinya Gak nyampe Jadi gak jujur gitu Jadi itu harus nyanyi Makanya Mama Ina kan Kalau nyanyi tuh Lurus aja Pintu Tertiga Biasa ada kiriman Alfa gift kamu Terima kasih Gak ada lagi Gak ada lagi Suara belnya yang Yang bener Suara kayak kereta api Makasih loh Ini mentega tadi Kiriman dari Alfa gift Sudah datang Makasih Sama Mas Adi Mulai bekerja sama Dan mulai lagu apa Awal mulai Yang pertama kali Mama Ina rekaman Itu kan sama Dodo Sama Rudy Gagola Dan juga Billy Budi Arjo Seringnya Billy J Budi Arjo Oh nama-nama legend semua itu Jadi itu Nah mulainya Sama Adi setelah itu The second album kayaknya Sama Adi Sampai yang terbaru ini Sampai yang terakhir lagu Yang ada lagu wow itu Wow ku melihat cinta Di bola matanya Parangannya menuju Mengapa kita Ingatkah kita Waktu remaja Pertama kali Sama lelaki Getaran jantung Mengguncang bumiku Bila disentuh Bibirku yang malu Itu tuh aku SD Begong bisan Jebakku nanyi lagu itu SMP ya Enggak emang bener mama Aku SD itu tuh SD itu tuh Aku telah lahir tahun 77 ma Aduh Sama-sama Kalau aku ingat lagu ini Lagu ketika dulu mama Baru Lagi hamil Di dalam hatiku Ada sebuah kamar Yang ku kosongkan selalu Karena Yakin akan tiba Tamu istimewa Impian dalamnya Sama Odi Agap juga Sama-sama lagi itu ya Padahal ya waktu itu Mamina waktu hamil tuh Apa namanya Placenta Privia Placenta Privia tuh Jadi suka ada berdarah Kalau misalnya banyak jalan Atau harus banyak istirahat Kak Bayang tuh jadi Nyanyi Tentunya baru Suamiku melotot juga ya Gitu kan Tapi aku bilang aku coba deh Odi hebat Tapi ngarayu Nak Sampai aku mau Karena apa Dia bikin lagu itu Dia bilang Fina This one is Good song Karena ini lagu Untuk anak-anak kita Oh barengan sama Tentu nih Waktu Ya jadi kan Dulu panggilannya Dio Sekarang Alif kan Jadi Alif tuh udah Hamil dulu Lahir duluan Lahir duluan Lagi tuh terus Vito Makanya aku mau Karena memang khusus Buat anak kita Selalu ada Ini Ada satu hal Yang gue selalu terharu Selalu Mama Ina Mama Ina selalu bilang Nal Vito T ngefans sama kamu Iya Tadi juga itu Vito T ngefans bisa sama Kenapa sih Aku mah G.R udah gitu Kayaknya gak ada yang ngefans sama saya Jadi gini Ayu Vito T nya Dari kecil Mungkin itu kesalahan aku juga Dulu Bukan Kok ngefans sama kita Tentu Tenang Tenang Kalau misalnya Sek Jadi Vito waktu kecil kan Di saat Waktu dia Mau Belum Masih Apa Playgroup ya Kan itu kejadian zaman dulu ya Jadi Akhirnya aku coba tutup Dia jangan sampai ngeliat TV Banyak Ngeliat TV Ini jadi Aku kasih liat channel-channel Disney Atau segala macem Seperti itulah Karena aku menutupi sesuatu yang Karena pertanyaan dia Misalnya gini Mama kenapa Mas Yifa jahat Oh pada saat itu Oke saat itu Aku bilang No sayang Karena aku terangin gini-gini Nah itu aku tutup Dia gak boleh Karena dia belum Belum ngerti Apa yang terjadi Tutup Nah Bener-bener Tengah Artis Indonesia Tengah tau Lah Kemudian Dia bisa Tenggila-gila Sama Extravagansal Jadi yang dia tau Artis Tengah Yang namanya Rona Tike Ya Terus Tora Aming Jadi kalo misalnya Mama bisa Nah foto sama ini Itu siapa Mama Jadi gak pernah mau lagi Aku gak pernah mau lagi Ngajakin dia Ayo foto sama si A atau si B Tapi dia gak tau Karena yang dia tau Hanya kalian Nah dulu kenapa Dan dia Dan dia Dia itu Kalo pemusik Dewa doang Karena aku Cuma dengerin dewa Jadi dari kecil Diatanya denger lagu Dewa ungkul Yang lain mah Dia gak tau Jadi Waktu dia Kenapa senang sama Rona Karena rambut nak keribu Oh ya Sekarang udah gak suka Malu nak Nih Bentuknya Vito gini Ada mirip guanya gak? Gak ada Untung gak kritik Tapi dulu pernah ketemu Vito masih kecil Sempat gini Rambutnya Yang kritik Mak Dio Alif Ya Amat Albar Yang pasti mau kritik Jadi ini ya Ini karena diikat Rambutnya Kalo masih afro gitu kan Masih Kalo ini karena diikat Kalo misalnya Ini mau Sekarang kan panjang Segini Jadi gitu aja Tapi Dulu kalo misalnya Gak boleh nonton TV Kenapa boleh nonton Extravagance Nah itu kesalahan Mama Ina juga Nih kalo yang sekarang Gini Sejondrong ini Jadi Kalo pertanyaannya Seperti itu Karena dia udah mulai Besar kan Udah mulai besar Aku udah mulai Apa namanya Lebih loose lah ya Boleh lah Jangan sampe dia gak tau Apa-apa banget Gitu kan Jadi Tapi kenapa dia Sukanya Ya itu acara itu Jadi yang mereka tau Artis Artisnya tuh Ya kalian itu Nah Bilang sama Fito Sekarang jangan nonton Youtube Kecuali ROT TV Mbak Mama Ina Begitu Sangat Apa ya Sangat terinspirasi Oleh Bapak Sama Mami Sama gak perlakuan Haris panas boleh Sama gak perlakuan Mama sama Fito Seperti yang dilakukan Bapak sama Mami Nah Ya mungkin Itu otomatis ya Apa yang kita dapet Dari orang tua kita Pasti Ada yang kita Juga Sampaikan kepada Anak kita Mama Ina sih Sama Fito Sangat bebas Artinya gini Waktu kecil Misalnya ya Mama Aku nomor tiga Dari yang Jadi Kan itu kan Ranking satu Dua Tiga Tilo Tihadap Betulan Mama aku ketiga loh Dari yang ini Yang terakhir gini Terus aku bilang Gak apa-apa Kenapa Why Gak masalah Mama gak perlu Kamu dapet sepuluh Mama gak perlu Kamu jadi juara Yang paling penting Mama tanya sama kamu Are you happy In your school Yes I'm happy Yang penting itu Jadi Happiness anak itu Yang membuat Dia bisa berkembang Secara normal Ya Bukan semata-mata nilai Karena banyak Aku ngeliat Yang dulunya Ternyata ya Aduh Juara Semua Karena juara Kelas Juara Sekolah Belakangan Sorry to say ya Banyak kegagalan Karena ternyata Mereka banyak tertekan pada saat waktu mudanya Wow Di masa-masa pertumbuhan mereka Betul Harusnya bahagia bermain Mereka tuh dipasar Mungkin Padahal mungkin itu Bukan keinginan si anak Mungkin ambisi orang tua Kebanyakan Bukan itu Hampir bisa dikatakan 90% Itu ambisi dari orang tua Kan zamannya Vito mulai Itu kan katanya Yang apa sih ta Sekolahmu di lasik ini Lasik ini tuh Lasik ini Pokoknya Segalam macam Aku bilang Aku gak mau Vito maunya apa Aku ikutin Jadi aku bilang Gue gak perlu Anak gue Jadi nomor satu Pinter Yang penting kreatif Dia happy That's it Udah Jadi kemana arahnya ma'am Vito bikinnya animasi Animasi Sekolah ma'am Masalahnya Dia tuh seneng Sama sama aku Seneng berhayal Jadi ternyata Dulu kan aku bilang Enak orang Saru aja orang Seneng berhayal Tapi ya itulah Berhayal itu Menghasilkan suatu hal Yang bagus banget Dia banyak sekali Sampai dosennya tuh bilang Aduh luar biasa loh Vito itu Udah melulus? Udah lulus Udah lulus Tuhan angin 70% Nal atuh nal Udah 30% Masa Masa Vito udah 30% 37% 32% Atuh nal Tukara aus Pernyataan Kamu udah sekolah Kamu Iya kan? Dewasa mah Matang Tegurung Busu Jadi larinya ke situlah Bikin animasi Sekarang lo sendiri Belum Maksudnya kan Udah ada yang bergabung Sama mana Enggak Sementara ini Dia memang Ber disini Jadi aku bikinin dia kantor Gitu ya Jadi masalahnya Tapi Masalahnya Pas bikinin itu Pas kena pandemi Tapi saya cuman bilang Maksudnya sabar ya Nak ya insyaallah Memang kalau Tuhan izinin Nanti kita jalan Karena pandemi itu Jadi otomatis Babaturan kita Yang mau invest Jadi Karena mereka juga Usaha-usaha Mereka yang banyak Jadi aku bilang Nah mohon Nanti ya Insyaallah Tuhan izinin Nanti akan ada Kita jalan Mama Inna Mama Inna kan katanya Punya hobi Ngasih sama orang Ngasih ada yang mau dikasih Nggak? Jangan Kamu ngincir apanya Sama Mama Inna Cita-cita punya duit banyak Biar bisa berbagi Sama banyak orang gitu Ya itu cita-cita Dari kecil Sekarang Lu ngintip apaan ya Lu gila Maluin Nggak Itu ingin membuktikan Nek saya kasih kalung kujang Kalung kujang Ini keren tuh Pak Tukeran lupa cicit Barter bawaannya Keren-keren Tapi Mama Inna Memang hobi Karena saya juga hobinya Sama sama Mama Inna Tapi gak ngasih barang Bisa saya ngasih makan Itu sama Sama saya Karena Aku dapet pelajaran Dari Saya panggilnya ibu Tapi itu sebenernya nenek Ibunya dari bapak saya Bayangin Tika Saya jatoh Dari Pohon jambu Nangis Pahal waktu kecil Tau pertanyaan nenek saya Apa? Si ibu Tih Mereka panggilnya ibu Dia Kunan Vina Lapar Lebih ke labuk sebetulnya ya Kenapa jadi lapar Aku rasanya nangis Karena labuk You know Neng Gelis Sina Lapar Nah itu Ternyata turun Bener-bener Kita yang anak-anak Cucu-cucunya Ditambah lagi Aku punya mertua Ibu mertua Yang sama Seperti nenekku Yang makanan Nomor hiji Jadi kalau lagi ngumpul Mau latihan Mau Makanan Jadi juri Jadi juri Bawa Makanan Yang ngerti Nah Mahkan Hidup Mama Bisa dibilang Sudah lengkap Semuanya Mama Inna Karena masih berkarya Sampai tahun 2002 Masih ada lagu Masih kemarin Masih kemarin Masih kemarin Kan dua kali Ada tahun 2021 Ada bikin single satu kan Selalu Cinta Terus Terakhir tahun 2002 ini Keluar dulu juga Lagu ini Kamu Untuk Aku Kamu Untuk Aku Ria Trawiro Sama Mama Inna juga Makan lagunya Mama Inna Masih terus berkarya Sampai kapan Kan sekarang juga Banyak lagu-lagu baru Di tiktok Makan bikin kayak gitu Harus Kalau menurut aku harus Kalau menurut aku gini Jadi Mungkin kalau pertanyaannya Kenapa sih Mama Inna Sampai sekarang Masih ada Exist gitu Karena Kan sebelumnya Yang memanage Mama Inna Tante Ajeng ingat Almarhum Udah Udah almarhum Kan diturusin sama Inna Sama anaknya Nah pada saat Inna Memanage Mama Inna Itu ada banyak sekali Perubahan-perubahan Yang muncet Ketama di update-nya Yang di update gitu Jadi kayak Dari Mam bagusnya Mama rambutnya seperti ini Rikapnya seperti ini Tuar pakaiannya seperti ini Segala macem Dan aku Prinsip aku satu Jangan soal tau Jadi orang Dulu gue Emang oke Karena jaman gue Terus sekarang Udah jaman anak-anak Kita jangan soal tau Jangan bilang Mama lebih tau dari kalian Gak ada Yang lebih tau adalah mereka Penguasa zamannya Mereka soalnya Jadi Mama Inna Justru Hanya bilang Silahkan Sampaikan sama Mama Inna Cuman kalian harus ingat Disesuaikan dengan umurnya Mama Inna Gitu Ngikutin perkembangan zaman Tapi sesuaikan dengan umur saya Itu Harus begitu Jadi jangan berharap melihat Mama Inna Menggunakan seteran Seperti Kalau Lisa Blackpink Gak bisa Gak 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 cocok Kalau itulah Lisa Ini lalier Tapi Kamu ngikutin penyanyi Indonesia yang muda-muda Gak sih? Ikutin Yang suka siapa Yang suka siapa Banyak sih sekarang Yang bagus-bagus Yang bagus-bagus Sekarang ada Kayak Mahalini Kemudian Leudra Ada Siapa Keisha Kemudian ada Tiara Aku ngikutin Karena Mama Inna Udah lumayan Udah setahunen Punya TikTok Ya Punya TikTok Oh Itu TikToknya Mama Inna Jadi Gini Aku punya IG Ini baru dua sengah tahunan Kenapa? Kenapa? Karena dulu Aku anti sosmed Aku dulu Anti Karena aku melihat Ini anak-anak Kenapa jadi pengecut ya Kenapa jadi ngumpet ya Dari belakang dinding Dan berpura-pura Jadi orang lain Mereka kadang-kadang Mereka gak siap Secara mental Aku sedih gitu Tapi Lama-lama Aku jadi gak tau apa-apa nih Mengenai sifat anak-anak Sekarang Kayak dulu Kayak Vito Misalnya gini Vito kamu tuh gimana sih Mama tuh aja ngomong kamu Emang kalau kamu sakit Brad Pitt yang ngurusin Emang Ajalina Jolie Mama yang ngurusin kamu Kayak gitu Karena aku gak ngerti Bagaimana orang Pengaruhnya Dari sosmed tersebut Nah setelah Mama Inna mengikuti Akhirnya Cara menegur pun Cuma gini Nah coba kamu simpan dulu Mama bicara Bisa begitu Kalau dulu Mbak Tidak tuh Maya Brad Pitt Karena gak ngerti Kalau sekarang Mama udah ngerti Sekarang Oh memang perlu juga Sambil Kadang-kadang sedih aja Ngeliat banyak orang Yang gak siap secara mental Bermain Sosial media Dunia Maya ini Kan gitu Jadi ya Mama Inna tetep memperhatiin Anak-anak sekarang Tapi Mama Inna bilang Sama anaknya Jadi Mama Inna pengen sampaikan juga Pada anak-anak Mama tuh sebenarnya Apa ya Kesian sih sama kalian Kesian tau kenapa Kenapa Karena jaman yang Mama Inna Itu semuanya masih ada ruangan-ruangan Oke Ada ruangan A Ada ruangan B Ruangan C Kalau sekarang semuanya udah gak ada Gak ada batasan Udah gak ada batasan Yang artinya Kalian punya persaingan tuh luar biasa Kalian harus istimewa Kalian harus melakukan sesuatu yang dengan fokus Maksudnya usaha perjuangan Harus lebih dari zaman dulu gitu kan Perjuangannya harus lebih keras lagi Dengan catatan Mama Inna Garisbawahi Bahwa hati-hati Ke plasiat pun kalian gak boleh Iya betul Semua orang bisa jadi menyaksikan Jadi keberhasilan Kalian luar biasa Kalian bisa capai itu Dengan perjuangan kalian Tapi gak boleh juga kepleset Karena apa Begitu jahatnya Tanpa dinding Setiap orang masuk ke dalam kamar kamu Jadi setiap saat Orang bisa telanjangin kamu Bisa maki-maki kamu Nah itu yang kita gak ada dulu Nah kita ada kebersyukuran Kami tuh dulu Kami masih dijaga Dengan ruang-ruang itu Tapi sekarang Kalian diberikan Ya waktunya memang udah sekarang seperti ini Berhati-hatilah kalian Melakukan segala sesuatu Dengan fokus Dengan catatan Berbaik hati sama Tuhan Ya Sampaikan hal-hal yang baik Mintalah yang baik sama Tuhan Supaya kalian gak kepleset Mama Ina itu Bagurnya Rona Sampai ke Kau waktu ada acaranya Ivan Gunawan Mama Ina minyemin mic loh Buat Ivan Ya kalo gak salah ya Mana sih ibu itu Minyemin mic itu kenapa Iya karena Kan bukan penyanyi kan Ivan gitu Dulu tuh Ibu minyemin sama Mama Ina Ibu Ina dateng Katanya khusus ke situ Iya Jadi Memang ya Membantu yang baru-baru tuh Engga Engga sungkan-sungkan Karena Kalian kan gak jauhin dari Mama Ina Setelah itu kan ada yang lebih muda Lebih muda lagi Nomor satu yang harus kita Simpan di dalam kepala kita Jangan pernah Kita Mencoba Menghapus anak-anak kita Membunuh anak-anak kita Karena mereka punya hak Untuk hidup Yang bisa kita lakukan adalah Pegang tangan mereka Bimbing mereka untuk jalan Ya Karena kalo kamu bunuh Berarti kamu akan melawan alam Itu bahaya sekali Sementara alam kan Backingnya Mbak Dukun Dia memang selalu Dampingan sama Pety lagi kan Pety Pera Ya pokoknya gitu deh Pokoknya anak-anak Mama Ina sih happy banget Penyanyi-penyanyi sekarang Bagus-bagus Satu yang Mama Ina pengen juga Sampaikan Jangan pernah kita merasa Hebat Jangan pernah kita merasa Lebih bagus dari orang lain Karena Segala sesuatu itu Ada waktunya Jadi kalo kita Sampai Melakukan hal yang buruk Pada saat waktunya Kita jatuh Orang akan Lakukan yang Buruk pada kita Jangan pernah merasa Hebat Karena Ini adalah lagu Betul-betul ya Yang diajarkan oleh orang tua Di aplikasikan lagi Sama Mama Ina Bahwa kita harus tersenyum Agar orang juga bisa tersenyum Sama kita Vina Pandu Wina Top Ini Bukan hanya sosok Seorang penyanyi legendaris Tapi juga seorang ibu Seorang ibu Orang senior Buat para juniornya Yang tidak malu Tidak Tidak Berbagi ilmu Ngingetin Gitu kan ya Mama sehat-sehat Amin Terus berkarya Karena seniman adalah Profesi yang tidak mengenal usia Betul Tony Bene Sampai usia 90an Masih menyanyi Kami juga berharap Mama Ina Masih terus Amin Amin Kalau ada lagu-lagu Kalaupun ada lagu-lagu Lama Mama Ina Dinyanyikan lagi Sama anak-anak sekarang Seperti Naura menyanyikan lagu Cintanya Mama Ina Mungkin ada penyanyi-penyanyi Nanti juga akan menyanyikan Amin Roti Zen Semoga obrolan kali ini Bukan hanya Menambah Apa ya Bukan hanya hiburan Tapi juga dapat Pencerahan dari Mama Ina Mengobati rasa kangen juga Sama Mama Ina Dan membuat kalian Semakin cinta Ternyata Aku makin cinta Cinta sama kamu Hanya kamu Seorang kasihku Tak mau yang lain Hanya semua kamu Kamu yang terakhir Yang ku Yang ku Hintkan Ternyata 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 Ina Ternyata Ina Ternyata Ina Ternyata Like Subscribe And Comment Ternyata 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 Nah Kalau Suka Sama episode Yang ini Coba Ini Nonton episode Yang ini Sama yang ini Sub indo by broth3rmax